9 Star Hegemon Body Arts Season 400, Tugas Baru Longchen Ayahku, anakku tidak berbakti. Saya menunjukkan keburukan di depan orang lain dan kehilangan semua wajah keluarga kerajaan. Saya juga meminta ayah saya untuk menghukumnya. Ketika utusan itu pergi, pangeran tertua Zhu Yunwen tiba-tiba keluar dan berlutut di tanah dengan wajah malu. Begitu pangeran pertama berlutut, para pangeran dan putri yang berada di atas panggung jatuh ke tanah satu demi satu, dan wajah mereka penuh dengan rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Kali ini, mereka terlalu malu. Biasanya mereka menganggap diri mereka benar, mereka menganggap diri mereka lebih tinggi dari yang lain dan berdiri di atas semua makhluk hidup. Setelah ujian, mereka sepenuhnya menyadari kekejaman realitas. Mereka telah hidup dalam mimpi mereka sendiri. Di depan master sejati, mereka bukan apa-apa. Terutama Zhu Yifeng, matanya masih merah saat ini, wajahnya penuh penyesalan, dia menggertakkan giginya, dan berlutut di sana dengan diam, semua orang menunggu hukuman dari ayahnya. Namun, yang mengejutkan mereka semua, Yu Xiaoyun sedikit tersenyum, dan berkata. Saya sangat senang bahwa Anda semua tampil baik hari ini. Ayah! Ada ekspresi kaget di wajah semua pangeran dan putri. Tampaknya dalam kesan mereka, Yu Xiaoyun sangat ketat dan kasar terhadap mereka, dan dia tidak pernah berbicara dengan ramah kepada mereka. Saat ini, semua pangeran dan putri mereka telah dihancurkan ke pasir dan hilang dari yang lain. Ini benar-benar memalukan. Mereka kehilangan semua wajah keluarga kerajaan, Yu Xiaoyun tidak hanya tidak menghukum mereka, tetapi juga menghibur mereka dengan kata-kata yang baik. Mata mereka penuh keterkejutan, mengira apa yang dikatakan kaisar itu ironis, dan mereka terlalu takut untuk mengatakan sepatah katapun. Yu Xiaoyun berdiri perlahan, datang ke depan para pangeran dan putri, dan secara pribadi mengulurkan tangannya untuk menarik Zuyun Wen dan yang lainnya satu per satu, dengan senyum langka di wajahnya. Kalian semua adalah putra dan putri saya yang baik, dan kalian semua adalah contoh yang baik dari kekaisaran Susaku. Adalah kemalanganmu untuk dilahirkan dalam keluarga kaisar. Anda tidak bisa menikmati kebebasan orang biasa, dan Anda tidak bisa merasakan kehangatan kasih sayang keluarga. Saya tahu bahwa Anda sangat lelah dan pahit. Aku melihat segalanya di matamu. Bahkan, aku juga sangat mencintaimu. Saya juga ingin menyayangi anak-anak saya seperti orang tua biasa, dan melihat Anda tumbuh tanpa meminta imbalan apapun. Sebuah keluarga besar, keluarga menyaksikan anak-anak tertawa dan bermain di depan atap. Ayah Mendengar suara ramah Yu Xiaoyun, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasakan kehangatan kasih sayang keluarga. Para pangeran dan putri ini, semuanya bermata merah. Tapi aku tidak bisa. Di dunia ini, banyak hal yang ditakdirkan. Sejak Anda dilahirkan, Anda harus menjalankan misi Anda sendiri. Kami adalah pewaris kekaisaran Susaku dan pewaris garis keturunan Jiuli. Kami ditakdirkan untuk tidak menjadi peran pendukung, jadi kami hanya bisa menuntut diri kami lebih ketat dari yang lain. Ratusan juta orang kekaisaran Susaku telah mempercayakan hidup mereka kepada kami, dan tanggung jawab di pundak kami tidak akan membuat kami santai. Dalam pertempuran hari ini, Anda merasa malu, melihat celahnya, dan mengetahui kekurangan Anda sendiri, jadi Anda merasa malu. Tapi apa yang saya lihat adalah bahwa Anda tahu bahwa Anda dikalahkan dan Anda mungkin mati di atas ring, tetapi Anda tetap maju tanpa ragu-ragu. Saya melihat warisan dari kehendak Susaku dan karakter mulia dari garis keturunan Jiuli. Kemenangan atau kekalahan sesat tidak ada artinya sama sekali. Yang paling penting adalah mengetahui rasa malu dan kemudian menjadi berani. Anak-anak, bangun. Hari ini saya akan menemani Anda untuk minum yang enak. Hari ini kita tidak akan mabuk. Hahaha. Yu Xiaoyun tertawa, suaranya penuh kelegaan dan kepuasan. Para pangeran dan putri sama-sama terharu dan malu, dan kembali ke tempat duduk mereka, sedih di hati mereka, di mana mereka bisa minum. Longchen. Yu Xiaoyun memandang Longchen. Saya memberikan kontribusi besar hari ini, apakah yang mulia mencoba memberi saya hadiah? Saya tidak ingin hadiah apapun, selama Anda mempertunangkan putri King Suan dengan saya. Longchen tertawa, memanfaatkan suasana hati Yu Xiaoyun yang baik, lihatlah dulu. Pencapaian yang luar biasa. Apakah Anda ingin hadiah? Anda hampir merusak urusan saya. Ini akan menjadi hal yang hebat untuk tidak mengalahkanmu. Yu Xiaoyun mendengus dingin. Mendengar apa yang dikatakan Yu Xiaoyun, Longchen hanya ingin membalas. Tapi tiba-tiba Longchen memandang Jiang Huixin dan Su Lan Xin, dan tiba-tiba dia sepertinya mengerti sesuatu. Ketika mereka melihat ekspresi Longchen, Yu Xiaoyun, Jiang Huixin dan Su Lan Xin semuanya terkejut, apakah pria kecil ini menjadi elit. Tidak peduli apa yang kukatakan, setidaknya aku tidak kehilangan muka dari kekaisaran susaku, kan? Bahkan jika kita menyamakan kelebihan dan kekurangan, saya tidak akan diberi penghargaan, dan saya tidak akan dihukum. Kita bahkan, Longchen buru-buru berkata. Huff, menurutku itu indah, ku dengar kamu punya anggur yang enak, ahem. Apakah kamu ingin aku terus berbicara? Yu Xiaoyun dengan tajam menunjuk. Aku pergi, begitu tak tahu malu. Maksudmu, biarkan aku menunjukkannya. Longchen terdiam. Tapi lelaki tua itu membuka mulutnya, dan Longchen secara alami tidak bisa ditipu. Dari ruang yang kacau, dia mengeluarkan ratusan toples anggur berkualitas. Semua anggur Longchen berasal dari Istana Dionysus. Ketika aroma anggur berkualitas menyebar kemana-mana, aromanya yang ringan bisa memabukkan dan membuat orang melupakan beberapa masalah. Yu Xiaoyun mengangkat gelas anggurnya dan minum tiga gelas dengan semua orang. Penghinaan. Ayah, kali ini delapan kerajaan, kata Zhu Yunwen dengan berani melihat Yu Xiaoyun sangat bahagia hari ini. Yu Xiaoyun melambaikan tangannya dan menyelah kata-katanya, hari ini perjamuan negara diubah menjadi perjamuan keluarga. Tidak berbicara tentang urusan negara, semuanya terkendali, anak-anak, jangan khawatir. Mendengar apa yang dikatakan Yu Xiaoyun, suasana perjamuan jauh lebih santai. Melihat Yu Xiaoyun bahagia, Zhu Yifeng memberanikan diri untuk menuduhnya, karena dia merindukan ibunya dan pergi mengunjunginya terlebih dahulu. Kakak Long, ketika aku berada di depan gerbang kota, adik laki-laki itu terlalu mandiri dan sering menyinggung perasaannya. Saya juga meminta saudara Long untuk memaafkan saya. Jika ada kesempatan, tolong beri saya lebih banyak saran. Pangeran pertama mengambil gelas anggur dan berjalan di depan Longchen. Dengan hormat dan otentik. Tindakan pangeran tertua menarik semua orang sekaligus. Ketika semua pangeran dan putri memandang Longchen, mereka memikirkan serangan sengit, trik indah, dan gerakan cerdas Longchen. Semua penuh hormat. Keduanya ahli di alam raja abadi, tetapi Longchen jauh lebih kuat dari mereka. Bahkan Wang Tianyao yang terkuat, di depan Longchen, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di depan pembangkit tenaga listrik tingkat Sanhua, ini seperti mencoba menemukan sesuatu. Secara umum, menganggap pusat kekuatan delapan kerajaan sebagai bukan apa-apa, betapa mendominasi, betapa sombongnya. Jika mereka memiliki setengah dari kemampuan Longchen gelombang mereka tidak akan terlalu malu hari ini. Jadi ketika pangeran tertua datang untuk bersulang, semua pangeran dan putri mengangkat gelas mereka untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Longchen. Sama-sama, tidak, kita semua di keluarga yang sama, jangan bicara tentang keduanya, ayo, bersulang. Longchen tertawa, dia tentu saja tidak akan mengambil masalah sepele seperti itu ke dalam hatinya. Melihat bahwa Longchen begitu belak-belakan, para pangeran dan putri bahkan lebih bahagia, dan mereka bersulang untuk Longchen satu demi satu. Segera, beberapa orang mabuk. Tahukah Anda, ini anggur dari istana Dionysus, dan memiliki stamina yang hebat. Setelah hampir minum, Yu Xiaoyun berdiri, perjamuan keluarga hari ini, ayo berhenti di sini, Longchen, aku akan memberimu tugas untuk pergi ke pengadilan Konfusius besok. Longchen tertegun, sudahkah kamu memikirkannya? Jika saya pergi, saya mungkin akan meruntuhkan halaman Konfusius. Sesuai keinginan kamu. Yu Xiaoyun hanya meninggalkan kata-kata yang tak terduga ini, berbalik dan pergi. Bab 3.992, Tata Letak Keluarga Kerajaan Susaku Setelah perjamuan selesai, Longchen mengucapkan selamat tinggal kepada Yu Qingzuan, dan kembali ke kediaman putrinya bersama Yu Qianzue. Yu Qianzue tiba-tiba menjadi pendiam di sepanjang jalan. Mengapa kamu tidak berbicara? Ini tidak seperti kamu. Longchen tersenyum. Kenapa kamu tidak mirip denganku? Yu Qianzue bertanya. Setelah sedikit pukulan, saya menjadi depresi. Kata Longchen. Berbicara tentang depresi, saya tidak bisa membicarakannya, tapi pukulannya pasti ada. Bahkan jika aku bukan master yang tiada taraf sebelumnya, sulit untuk menemukan lawan di peringkat yang sama. Sekarang apa? Saya merasa seperti katak di dalam sumur, saya masih terlalu naif. Yu Qianzue tersenyum pahit. Pertempuran ini memang merupakan pukulan besar baginya. Semua tuan kerajaan mereka hampir musnah. Sebelumnya, Yu Qianzue penuh percaya diri dan bertaruh dengan Longchen. Melihat ke belakang sekarang, betapa naifnya taruhan itu. Dia tidak hanya ingin mendapatkan orang-orang Longchen, tetapi juga ingin mendapatkan seluruh Dragon Blood Legion. Melihat ke belakang sekarang, ketika dia penuh percaya diri, dia malu. Longchen, apakah kita kekanak-kanakan? Itu konyol. Yu Qianzue bertanya. Benar-benar naif. Longchen mengangguk. Kamu, meskipun begitu, kamu tidak harus menjawabnya secara langsung, kan? Yu Qianzue berkata dengan marah. Apa, Anda masih ingin saya menghibur Anda? Nyatanya, dengan karaktermu, pukulan ini bukan apa-apa. Longchen tersenyum. Bagaimana kau tahu itu bukan apa-apa. Kami telah kehilangan wajah keluarga kerajaan, dan wajah ayah. Ayah kerajaan adalah orang yang sombong, semakin dia tidak menghukum kita, semakin kita merasa tidak nyaman. Yu Qianzue menghela nafas dan berkata dengan ekspresi melankolis. Kamu naif, tapi kamu masih belum yakin. Kekalahan Anda diharapkan dan bagian dari rencana keluarga kerajaan. Oleh karena itu, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri sama sekali, dan kinerja Anda sangat bagus. Tidak ada murid kerajaan yang pengecut, yang patut dipuji. Yang mulia memuji Anda, tidak ironisnya, tetapi sangat puas dengan penampilan Anda. Kata Longchen. Betulkah? Yu Qianzue berkata dengan heran. Tentu saja itu benar. Jika saya tidak salah, Anda mungkin harus menjalani pelatihan berdarah selanjutnya. Jika saya menebak dengan benar, keluarga kerajaan Suzaku sengaja membiarkan Anda kalah, dan itu semua untuk dilihat pihak lain. Longchen mengingat berbagai tanda di perjamuan dan merasa kemungkinan ini sangat tinggi. Sengaja kalah dari mereka. Kenapa ini? Kenapa kau melihatku seperti ini? Yu Qianzue bertanya dengan bingung. Longchen berkata dengan marah, jika kamu bahkan tidak bisa mengetahuinya, jangan pernah berpikir untuk menjadi ratu di masa depan. Jelas sekali, keluarga kerajaan Suzaku memang sengaja menunjukkan kelemahan kepada musuh, baik untuk melumpuhkan lawan maupun untuk memancing musuh. Jika ingin menunjukkan kelemahan kepada musuh, itu untuk mendapatkan lebih banyak kelonggaran. Jika itu untuk memikat musuh, itu adalah membiarkan semua musuh muncul ke permukaan dan membersihkannya dalam satu gerakan. Menurut pendapat saya, kemungkinan yang terakhir akan lebih tinggi. Ketika delapan kerajaan besar mengambil inisiatif untuk menyerang Suzaku, Suzaku akan menjadi terkenal, melakukan serangan balik secara pasif, dan kemudian menggunakan cara yang tajam, semua berdiri di tanah. Dalam sejarah kekaisaran Suzaku, ada beberapa penghinaan yang semuanya terkait dengan tujuh kerajaan. Misalnya, hari ini anjing asing dari kekaisaran si menggigit Suzaku, dan delapan kerajaan mengancam Suzaku lagi. Peluang besar Adapun apakah itu krisis atau peluang, itu terutama tergantung pada kekuatannya. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda akan makan roti daging yang besar. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda akan dibunuh oleh roti daging. Petik 2 Maksudmu, semua ini sudah diatur. Tidak, kekuatan kita tidak bisa disamarkan sama sekali. Kamu bodoh, kamu kalah satu sama lain, alasan utamanya adalah kurangnya pengalaman bertarungmu, dan pada saat yang sama, kamu memiliki segel di tubuhmu. Kata Longchen Tidak mungkin, jika ada segel, bagaimana mungkin kita tidak mengetahuinya. Mata Yuki An-sue membelalak tak percaya. Percaya atau tidak, Longchen merentangkan tangannya, terlalu malas untuk menjelaskan. Seberapa kaya pengalaman tempur Longchen. Dari dunia fana hingga ke dunia abadi, saya melatih sepasang mata yang berapi-api. Awalnya, saya tidak menyangka ketika saya melihat pangeran ketujuh bertarung, Longchen akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Para pangeran dan putri ini, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tetap tidak dapat merangsang kekuatan jauh di dalam tubuh. Ini tidak masuk akal. Saat menghadapi kematian, manusia secara naluria akan merangsang potensi dirinya. Ketika potensi mereka terstimulasi, mereka akan masuk ke dalam kelemahan ekstrim. Negara Negara ini juga disebut cerukan. Tapi di permukaan, mereka terbunuh tanpa kekuatan untuk melawan, dan tidak ada kesempatan untuk meledakkan potensi mereka. Tapi penampilan ini bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipu Longchen, jadi Longchen merasa salah. Jika apa yang kamu katakan itu benar, itu akan bagus. Beritahu delapan pembangkit tenaga listrik bahwa kaisar kekaisaran Susaku kita tidak bodoh. Yu Qian Sui berkata dengan penuh semangat. Karena Yu Xiaoyun pemarah, tidak ramah, dan memiliki kemampuan yang sangat buruk untuk menangani masalah. Di delapan kerajaan, mereka tidak menghormati Yu Xiaoyun, dan diam-diam memanggilnya Yu Xiaoyun. Tidak, 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 kamu salah. Yang mulia benar-benar bodoh, dua ratu yang tidak bodoh. Longchen menjabat tangannya dan berkata, Longchen tidak percaya. Strategi semacam itu terkait dengan Yu Xiaoyun. Yu Xiaoyun adalah tipikal orang yang melakukan sesuatu tanpa berpikir dan suka berjalan lurus. Strategi semacam ini sama sekali tidak sejalan dengan gayanya. Yu Qian Sui terdiam beberapa saat. Satu-satunya orang di kekaisaran Susaku yang berani berbicara tentang kaisar seperti itu mungkin adalah orang ini. Namun, Longchen berada di atas aula utama, dan dia meninju pembangkit tenaga listrik kerajaan Tian Xi dengan satu pukulan. Di depan pembangkit tenaga listrik yang mulia bumi tiga tingkat, dia membawa pergi pembangkit tenaga listrik tak tertandingi weng Tianyao dengan mudah. Seolah mencari sesuatu, Yu Qian Sui menghadapi Longchen. Kekagumannya sangat ekstrim, bahkan telah ditingkatkan ke titik pemujaan. Keduanya kembali ke rumah putri gelombang keesokan paginya, seseorang datang dan memberikan pelat identitas kepada Longchen. Longchen tahu bahwa dia harus melapor ke Institut Konfusius. Ayolah, apakah aku akan melakukan semua orang jahat? Lupakan saja, demi istriku, aku hanya bisa berdiri teguh. Longchen tidak berdaya, memegang papan nama, dan pergi ke Institut Konfusius sendirian. Akademi Master adalah institusi tertinggi kekaisaran Susaku. Ada tiga master di dalamnya, dan mereka adalah tiga orang terpelajar di kekaisaran, dan cucu dari Master Sun, Gong Xi, adalah salah satunya. Longchen datang ke rumah jaga besar dan melihat karakter pernis emas besar di pelakat, dan mau tidak mau menunjukkan sentuhan emosi di wajahnya. Tiga karakter besar, pengadilan Konfusius, ditulis dengan jujur, tegak, dan kuat. Meskipun Longchen tidak mengerti sihir, dari ketiga karakter ini, Longchen dapat merasakan bahwa orang yang menulis ada di dadanya. Kesombongan Akademi tertinggi yang dibangun dengan kekuatan suatu negara adalah tempat yang kotor dan kotor. Sungguh menyedihkan. Saya hanya tidak tahu apakah Anda masih bisa berdiri di sini besok. Apakah Institut Konfusius dapat berdiri? Saya khawatir itu sepenuhnya bergantung pada kata-kata orang dewasa. Pada saat ini, sebuah suara lama datang dari gerbang. Bab 3993, kembali ke Panci Hitam. Saat suara itu turun, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan jubah putih muncul di dalam gerbang. Wajah lelaki tua itu baik dan ramah. Meskipun dia bukan seorang praktisi, dia memiliki semacam kedekatan dengan surga, yang membuat orang merasa nyaman. Selain itu, lelaki tua itu memiliki keanggunan tertinggi, dan setiap gerakan selaras dengan jalan surga, memberi orang perasaan yang sangat nyaman. Long Chen adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu, dia tidak bisa tidak mengagumi, dia mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata. Bocah Long Chen telah melihat senior, tapi aku tidak tahu apa yang disebut senior. Yang mulia sangat sopan, tidak pernah berani menjadi senior, tidak ada batasan untuk belajar, dan yang baik adalah guru. Pengetahuan Anda lebih maju dan luas daripada siapapun di Institut Konfusius kami, yang berada di luar jangkauan kami. Orang tua itu malu, dan tim adalah salah satu dari tiga master Institut Konfusius. Nama belakang lelaki tua itu adalah Yang, namanya Zikian, dan dia telah bertemu dengan utusan kekaisaran. Orang tua itu melakukan etiket seorang sarjana. Senior itu sederhana dan sopan, matanya semurni air, tenang dan tak tergoyahkan, seterang cermin, dan Long Chen sangat mengaguminya. Berbeda dengan cucu itu, pengetahuan publik seperti apa. Seolah-olah dia tidak tahu apa-apa di dunia, dia sombong dan menyebalkan. Sebelum saya datang, saya selalu berpikir bahwa halaman Konfusius penuh dengan kabut asap dari atas ke bawah. Sekarang sepertinya saya, Long Chen, dangkal dan tidak boleh membalikkan perahu dengan satu tiang. Kata Long Chen. Utusan kekaisaran dipuji secara salah. Lelaki tua itu tidak kompeten, halaman tuannya berasap, dan gaya penulisannya tidak benar. Orang tua itu memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Suzaku memperlakukan pengadilan Konfusius dengan sangat murah hati, dengan niat yang luas. Disebut bahwa dengan menggunakan perunggu sebagai cermin, Anda dapat memperbaiki pakaian Anda, menggunakan sejarah sebagai cermin, Anda bisa mengetahui suka dan duka, menggunakan orang sebagai cermin, Anda dapat memahami pro dan kontra. Suzaku memperlakukan pengadilan Konfusius dengan baik, menganggap seni bela diri sebagai cermin dan sastra sebagai cermin, satu cermin dan satu cermin, untuk menerangi jalan di depan. Kesadaran pikiran, pengetahuan sastra dan teori, untuk mencari kebenaran tanpa kejahatan, pencerahan tanpa kebingungan, dan kesucian tanpa pencemaran. Institut Konfusius adalah cermin bagi para praktisi Suzaku, tetapi sekarang cermin ini memiliki terlalu banyak noda, dan debunya terlalu tebal, jadi bukan cermin yang diinginkan Suzaku. Orang tua itu tidak bisa menahan nafas. Long Chen tiba-tiba mengerti, lelaki tua yang penuh perasaan ini mengerti segalanya, sepertinya semuanya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ada noda di cermin, maka noda di cermin harus dibersihkan, bukan begitu. Long Chen tertawa. Tentu saja, saya hanya tidak tahu, tingkat kebersihan apa yang dimaksud dengan orang dewasa. Pria tua itu bertanya secara retoris. Tentu saja bersih, Long Chen berkata tanpa ragu. Tapi bagaimana setelah bersih, cermin tetaplah cermin. Selama Anda menggunakannya, pada akhirnya akan berdebu. Pria tua itu berkata ragu-ragu. Long Chen memandang lelaki tua itu dan berkata, Hanya setelah saya bersihkan, saya akan tahu apakah cermin ini masih asli. Yang diinginkan Suzaku adalah cermin, cermin yang bisa melihat orang. Jika cermin itu sendiri baik-baik saja dan debu dihilangkan, itu dapat digunakan apa adanya. Jika cermin telah ternoda dan terkorosi dan tidak dapat diselamatkan dengan mengelapnya, maka menurut saya Suzaku harus mempertimbangkan untuk mengganti cermin tersebut. Bagaimana menurut Anda? Long Chen menatap lelaki tua itu dan berkata, Lelaki tua itu berkata dengan ekspresi sedih, Tidak bisakah kita memberi mereka kesempatan? Orang bukan orang suci, bagaimana mereka bisa sempurna? Maaf, kesempatan itu tidak diberikan oleh orang lain, tapi diperjuangkan sendiri. Yang mulia tahu lebih baik dari siapapun apa yang telah dilakukan Institut Konfusius selama bertahun-tahun. Saya yakin Anda sangat sadar, senior, bahwa ada hukum nasional dan peraturan keluarga. Kali ini, kesalahan yang mereka buat harus ditanggung sendiri. Namun, jika cerminnya masih sama, saya akan mempertimbangkan untuk menyeka bagian depan cermin dan menutupinya dengan kain, yang merupakan konsesi terbesar saya. Wajah Long Chen serius dan asli. Long Chen tahu bahwa pengadilan Konfusius telah membangkitkan ketidakpuasan kekaisaran selama bertahun-tahun, tetapi kekaisaran telah menahannya. Kesabaran kekaisaran telah membuat kelompok sarjana Sok ini semakin melanggar hukum. Mengkritik pemerintah, mengolok-olok pejuang, mengomentari rekan-rekan penguasa, dan menjadi penjilat anjing negara lain. Long Chen tidak perlu memikirkannya. Pada awalnya, Long Chen tidak mengerti mengapa kekaisaran Suzaku akan mentolerir sekelompok idiot seperti itu, tetapi setelah perjamuan kenegaraan ini, Long Chen mengerti bahwa perasaan adalah untuk dilihat orang lain. Kekaisaran Suzaku telah bertahan selama bertahun-tahun, dan akhirnya tidak lagi menanggungnya, dan mulai menunjukkan taringnya, dan langkah pertama wabah Suzaku adalah membersihkan kelompok idiot yang tidak tahu seberapa tinggi langit ini. Long Chen berjanji untuk memberikan daun arah kepada pengadilan Confucius, artinya membiarkan pengadilan Confucius melakukannya sendiri. Jika Long Chen melakukannya, maka pengadilan Confucius tidak perlu lagi ada. Orang tua itu merenung lama sekali, Long Chen tidak berbicara, berdiri di sini tanpa ekspresi, hanya menunggu lelaki tua itu mengucapkan sepatah kata pun, setelah beberapa lama, lelaki tua itu menghela nafas tak berdaya. Setelah mengirim guru Lao Khin untuk membalas yang mulia, Institut Confucius akan membersihkan dirinya sendiri dan memberikan jawaban yang memuaskan kepada yang mulia. Long Chen mengangguk, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Yu Xiaoyun mengirimnya ke sini untuk mencegah lelaki tua itu mengacaukannya. Long Chen datang dan tidak memberinya ruang untuk tawar-menawar. Terus terang, orang jahat ini, Long Chen, akan melakukannya. Setelah kejadian ini, pengadilan Confucius akan tetap menjadi halaman Confucius, dan yang mulia akan tetap menjadi kaisar suci. Bahkan jika pekerjaannya bukan manusia, dia akan membiarkan Long Chen melakukannya. Long Chen baru saja meninggalkan halaman Confucius, dan berita yang mengejutkan seluruh kekaisaran Suzaku datang, pengadilan Confucius mulai melakukan penyelidikan internal yang ketat, dan bahkan guru Sun terlibat dan dipenjarakan di dalam sel. Pada saat yang sama, yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa sebagian besar siswa di Akademi Master telah bekerja sama dengan musuh dan pengkhianatan, menerima suap dari kekaisaran, menyebarkan komentar negatif, dan mengguncang fondasi kekaisaran. Hal yang paling sulit dipercaya adalah hampir 90 persen siswa Han Lin di Akademi Han Lin, akademi tertinggi di bawah Akademi Confucius, masuk melalui hubungan dan untuk keuntungan pribadi. Bujangan Han Lin kulit putih gemuk yang memiliki konflik dengan Long Chen pada saat itu ditangkap sebagai model, disiksa dan diinterogasi, dan serangkaian dalang di balik layar ditangkap. Dan kali ini, para murid Institut Confucius melakukan kesalahan, tidak lagi menggunakan aturan Institut Confucius, tetapi menggunakan hukum kekaisaran untuk hukuman. Akibatnya, di tempat eksekusi, banyak cendikiawan yang menangis terseduh-seduh, dan cendikiawan yang dulunya mulia dieksekusi tanpa ampun. Selain para cendikiawan yang bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati negara, banyak cendikiawan yang tidak bersih di belakang mereka, dan para sastrawan menghina, dan saling menjebak bahkan lebih mendebarkan dan menyeramkan daripada perjuangan hidup dan mati. Dari para prajurit, seseorang bahkan meracuni seluruh keluarga pihak lain untuk menangkap seorang selir gelombang hanya karena konflik kata-kata, dan persekongkolan untuk menjebak dan menggunakan kekuasaan untuk membunuh pihak lain. Ketika semua jenis metode curang diumumkan, bahkan para praktisi merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Kelompok orang ini terlalu kejam. Pisau berlumuran darah tidak menakutkan. Pisau tak terlihat. Lapangan eksekusi dieksekusi selama tujuh hari tujuh malam berturut-turut. Ratusan ribu sarjana terbunuh, dan jutaan sarjana diasingkan ke alam liar. Meskipun mereka tidak bersalah atas kematian, menurut hukuman rakyat jelata, setelah diasingkan, mereka tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Tidak berbeda dengan hukuman mati. Hanya beberapa orang dengan hukuman yang lebih ringan yang dikirim ke penjara. Pembersihan besar-besaran Institut Confucius memusnahkan 90% cendikiawan dalam sekejap. Peristiwa ini mengejutkan seluruh kekaisaran Suzaku dan juga tercatat dalam buku sejarah. Dalam catatan sejarah, tercatat bahwa pembersihan berdarah ini disebabkan dari awal hingga akhir oleh seorang pria berpakaian hitam bernama Longchen. Ketika Longchen mendapat berita ini, dia hampir muntah darah. Apakah pot sialan itu harus ditanggung Lao Tzu? Tepat ketika Longchen hendak menemukan teori Kaisar, Kaisar berinisiatif mengeluarkan dekret kekaisaran untuk mengundang Longchen ke istana. Bab 3994, Percobaan Terkuat Setelah Longchen memasuki istana dengan wajah dingin, dia akan berbicara dengan Yu Xiaoyun, tetapi Yu Xiaoyun sepertinya tahu bahwa Longchen tidak bahagia dan tidak muncul. Orang-orang yang muncul adalah dua ratu. Melihat kedua ratu itu, Longchen tiba-tiba tidak bisa menahan tawa dan tangis. Tidak peduli seberapa besar apinya, dia tidak bisa melemparkannya ke keduanya. Jiang Huixin tersenyum dan berkata, Longchen, jangan marah, terkadang menderita kerugian adalah berkah. Pengadilan Konfusius adalah cermin yang dipelajari oleh kerajaan Burung Vermilion, seharusnya tidak ada afiliasi antara keduanya, dan status khusus pengadilan Konfusius perlu dipertahankan. Jadi, tentunya si Ji tidak bisa ditulis secara langsung, tapi tidak perlu marah, hal baik akan segera datang. Namun, sebelum saya mengatakan hal-hal yang baik, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Jika perang pecah, apakah Anda bersedia menemani kekaisaran Suzaku di medan perang? Petik 2 Ya, kata Longchen tanpa ragu. Bagaimana jika bukan karena Kingsuan? Aku tidak mau, Longchen menggelengkan kepalanya. Jika kamu melakukan segalanya untuk Kingsuan, dan pada akhirnya, Yang Mulia masih tidak setuju dengan pernikahanmu, apa yang harus kamu lakukan? Kali ini Su Lan Sin bertanya, Raih jika kamu bisa, Curang jika kamu bisa, Culik jika kamu bisa, Bagaimanapun, Semua jenis trik buruk digunakan, Kingsuan harus menjadi milikku. Longchen dengan percaya diri berkata, Ini agak terlalu tak tahu malu. Su Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan tertawa. Untuk Kingsuan, Aku bahkan bisa menyerahkan hidupku, Ada apa dengan wajah ini? Longchen berkata dengan acuh tak acuh. Penjahat seperti itu, Longchen mengatakannya dengan benar, dan tidak ada seorang pun, Bahkan Jiang Huixin tertawa. Oke, Aku memanggilmu ke sini kali ini untuk kentunganmu. Panci tidak akan membiarkan Anda pergi dengan sia-sia. Altar Suzaku akan dibuka, Anda dan Kingsuan, serta semua murid berdarah bangsawan, harus memasuki ruang Suzaku untuk berlatih. Ruang Suzaku adalah ruang uji coba yang kuat, dan memiliki manfaat tak terduga apakah itu tubuh fisik atau kekuatan api. Selain itu, terdapat gerbang ujian di ruang Suzaku, dan terdapat roh heroik dari Suzaku kuno yang bisa menjadi sparing partner Anda. Meskipun Anda bukan murid keluarga kerajaan dan tidak memiliki darah Suzaku, Anda dapat melihat bahwa tubuh fisik Anda sedang dalam tahap pendakian cepat, dan akan ada tempat paling ideal untuk Anda berlatih. Petik 2 Om Sebelum Long Chen bisa bereaksi, Rune di bawah kakinya menyala, dan di bawah distorsi ruang, dia sampai di pintu ruang yang besar. Gerbang ruang dipenuhi dengan suasana sakral. Gerbang ruang terdiri dari api tak berujung. Orang biasa akan merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka saat melihat gerbang ruang angkasa ini. Debu naga Begitu Long Chen muncul, sorakan Yu King Suan datang dari telinganya. Long Chen menoleh dan menemukan bahwa Yu King Suan, Zhu Yifeng, Zhu Yunwen, Yu Qian Sui dan pangeran serta putri lainnya semuanya ada di sini, dan di belakang mereka, masih ada ratusan ribu yang kuat. Apa yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa ratusan ribu pembangkit tenaga listrik ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, dengan kekuatan api yang kuat, jadi ada begitu banyak murid kerajaan. Benar saja, Kekaisaran Suzaku telah menyembunyikan kekuatannya. Kamu benar-benar datang? Bagus, kupikir ayah akan membiarkanmu datang. Yu King Suan mendatangi Long Chen dan menatap Long Chen dengan penuh semangat. Saya membantunya memikul kesalahan besar. Jika saya tidak memberikan kompensasi kepada saya, saya harus mempublikasikan masalah ini. Long Chen hehehe tersenyum, dan sekarang dia tidak peduli dengan kesalahannya. Zhu Yunwen dan yang lainnya melangkah maju untuk menyapa Long Chen. Dalam pertempuran terakhir di Aula, Long Chen meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati mereka. Mereka menganggap Long Chen sebagai tujuan mereka, tetapi tujuan ini adalah tujuan pengejaran, bukan tujuan provokasi. Ledakan. Pada saat ini, di pintu ruang angkasa, Runeta berujung bergetar, meledak dengan kecemerlangan yang menyelaukan. Ruang burung vermilion terbuka, semuanya, ayo masuk, kata Zhu Yunwen. Long Chen menganggup dan memberi isyarat agar Zhu Yunwen pergi dulu. Bagaimanapun, dia adalah pangeran tertua. Ini adalah sasis orang lain. Tidak pantas baginya untuk menjadi tamu. Zhu Yunwen menyerah beberapa kali, tetapi melihat Long Chen menolak masuk lebih dulu. Dia harus memimpin semua orang ke pintu ruang angkasa. Om. Ketika saya memasuki pintu ruang angkasa, saya menemukan bahwa ini adalah lorong api. Api berputar-putar di lorong, dan terdengar suara samar kicau burung kuno, yang menyayat hati. Ketika kicauan burung terdengar, ekspresi semua orang di lorong itu berubah, dan nyala api menyebar ke seluruh tubuh, dan perlindungan api secara otomatis diaktifkan. Long Chen, apa kamu baik-baik saja? Yu Qingxuan memandang Long Chen dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Apa? Long Chen berkata dengan aneh, dia tidak merasakan sama sekali, tetapi termasuk Yu Qingxuan, api pelindung tubuh semua orang di sangga. Ini adalah panggilan dari Susaku kuno, yang mengandung kekuatan ilahi yang kuat. Anda harus tahu bahwa orang luar tidak bisa masuk ke sini. Bahkan keluarga kerajaan kita, dengan darah Jiuli, akan merasakan tekanan besar untuk menanggung kekuatan suci tersebut. Saya khawatir itu akan merugikan Anda. Yu Qingxuan berkata, melihat Long Chen tidak merasakan apa-apa, Yu Qingxuan merasa lega. Apa yang tidak mereka ketahui adalah ketika Long Chen mengikuti semua orang ke lorong, Yu Xiaoyun, Jiang Huixin, dan Su Lan Xin muncul di belakang mereka. Begitu Long Chen dalam bahaya, mereka akan menarik Long Chen keluar dari lorong. Titik. Mereka bertiga berada di luar gerbang ruang angkasa, mengawasi Long Chen dan yang lainnya sampai ke ujung lorong. Tidak ada yang aneh di sepanjang jalan, dan ketiganya jatuh ke dalam kontemplasi. Apa asal usul Long Chen ini? Masuk akal bahwa meskipun tubuh, jiwa, dan kemauannya sangat kuat, dia seharusnya tidak merasakan sama sekali, bukan? Su Lan hanya bisa bertanya-tanya. Keduanya ingin Long Chen memasuki ruang susaku. Yu Xiaoyun menolak pada awalnya. Di satu sisi, tempat semacam ini tidak cocok untuk dimasuki orang luar, tetapi Jiang Huixin dan Su Lan Xin merasa bahwa Long Chen bukanlah orang luar. Diganggu oleh keduanya, Yu Xiaoyun akhirnya dengan enggan setuju, tetapi ada satu syarat, yaitu, jika Long Chen ditolak keras di bagian itu, dia harus berhenti. Awalnya, Jiang dan Su Gelombang mengira bahwa penolakan Long Chen adalah suatu kepastian. Selama dia bisa menanggungnya, dia bisa masuk, yang merupakan peluang besar. Tapi apa yang mereka bertiga tidak pernah duga adalah bahwa ketika Long Chen memasuki lorong, tidak ada penolakan sama sekali, dan bahkan panggilan suci Vermillion Bert Kuno tidak memberinya tekanan, dan mereka bertiga saling memandang. Untuk sementara, ledakan. Pada saat ini, pintu ruang angkasa tiba-tiba tertutup. Saat ditutup, pola dua burung Vermillion Purba muncul. Dua burung Vermillion Purba berubah menjadi dua api, bentuk ikan yin dan yang. Saat mereka berputar bola balik, bintang tak berujung membentuk sedikit kecemerlangan ilahi di pintu ruang angkasa. Klik. Tiba-tiba, terdengar suara garing, dan gerbang ruang berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Sebuah gerbang 10 ribu mil membentang melintasi langit. Di depan portal besar, bahkan Yu Xiaoyun dan ketiganya merasa sangat tidak penting. Ketika mereka melihat gerbang, wajah mereka bertiga berubah, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Uji coba terkuat, suang mengunci alam semesta. Bab 3.995, Translokasi. Bagaimana ini mungkin? Wajah mereka bertiga berubah ketika mereka melihat segel burung pipit ganda yang besar dan peta bintang. Sepertinya langit akan berubah. Percobaan terkuat legendaris Suangke Suokiankun telah muncul. Pada saat ini, seorang lelaki tua diam-diam muncul di belakang ketiganya. Melihat lelaki tua itu, Yu Xiaoyun dan ketiganya buru-buru memberi hormat. Saya telah melihat leluhur saya. Orang tua itu tidak lain adalah orang tua yang berada di aula dan tidak tahan dengan sifat pemarah Yu Xiaoyun, dan datang untuk memimpin penilaian pernikahan Longchen dengan sang putri. Di aula utama, Yu Xiaoyun adalah raja dan dia adalah menteri. Tetapi di sini, Yu Xiaoyun adalah junior dan perlu memberi hormat kepada lelaki tua itu. Tampaknya semua ini sudah ditakdirkan. Orang tua itu melihat gambar Dewa Suangke Suokiankun dengan wajah serius. Leluhur, bagaimana kamu bisa melihat ini? Yu Xiaoyun bertanya. Apakah kamu masih ingat penglihatan burung pipit kembar yang muncul di langit di atas ibu kota kekaisaran, menerangi sembilan langit? Pria tua itu bertanya. Tentu saja saya ingat bahwa pada saat itu, formasi besar seluruh kota Susaku gagal, mengirimkan kecemerlangan ilahi dan menggemakan citra burung pipit kembar. Perwira astronomi mengatakan ini adalah tanda keberuntungan yang turun dari langit dan simbol kebangkitan kekaisaran Susaku kita. Kata Yu Xiaoyun. Aku memeriksanya nanti, dan ketika penglihatan itu muncul, itu adalah saat Longchen melangkah ke wilayah Vermilion Bird. Kata orang tua itu. Ini, mungkinkah ini kebetulan? Apa hubungan antara Longchen dan kekaisaran Susaku saya? Kata Yu Xiaoyun. Orang tua itu tidak menjawabnya secara langsung, melihat ke pintu dan berkata, uji coba Vermilion Bird dibagi menjadi 13 level, level pertama adalah yang termudah, level ke-13 adalah yang paling sulit, kamu yang paling berbakat di zaman modern, satu-satunya yang bisa seorang jenius yang sebanding dengan Tianjiao kuno. Pada saat uji coba Anda, Anda memulai uji coba tingkat ke-10, api ilahi yang memurnikan matahari dan bulan. Matahari, bulan, api, yin dan yang, hampir membunuhmu saat itu, kan? Petik 2 Wajah ketiga Yu Xiaoyun sedikit berubah, mengingat kejadian pada saat itu, mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa. Yu Xiaoyun berkata, pada saat itu, ketika kami akhirnya menerobos gerbang, kami menembus 10 lapis pintu masuk yang dalam di berturut-turut, dan masing-masing sangat berbahaya, terutama tingkat ke-10. Ini benar-benar pengalaman hidup dan mati. Leluhur, meskipun Yunwen dan yang lainnya memiliki bakat luar biasa, dibandingkan dengan saudara Xiaoyun, masih ada celah yang besar. Bagaimana mereka bisa memulai uji coba tingkat paling atas? Dengan cara ini, bukankah mereka harus menyegel semuanya? Dalam, Su Lan berkata dengan cemas. Anda harus tahu bahwa dalam percobaan Suzaku, jika Anda tidak bisa membuka pintunya sendiri, Anda tidak bisa keluar sama sekali. Setelah pintu ditutup, hanya bisa dibuka dari dalam. Mereka bertiga berpartisipasi dalam persidangan di awal, tetapi mereka berjuang keras untuk keluar. Anda harus tahu bahwa persidangan itu sangat brutal. Ada lebih dari 90 ribu dari mereka, tetapi hanya 30 ribu yang selamat. Keluarlah, orang-orang lainnya semua mati di dalam. Saat itu hanya uji coba tingkat ke-10, tetapi Longchen dan yang lainnya memulai uji coba tingkat atas tingkat ke-13. Tingkat bahaya benar-benar di luar imajinasi, jadi ekspresi mereka bertiga berubah. Saya khawatir ini bukan uji coba tingkat atas. Orang tua itu melihat gambar Kasim di pintu dan menghela nafas. Bukankah ini uji coba tingkat atas? Mustahil. Pola ini adalah kunci burung pipit ganda. Yu Xiaoyun berkata dengan bingung. Orang tua itu memandang Yu Xiaoyun, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu, berapa umurmu? Otakmu masih sangat bodoh. Bahkan jika otakmu bodoh, kamu tidak mengamati dengan cermat sama sekali. Perhatikan baik-baik, polanya sepasang burung ini saling mengunci alam semesta. Dan apa perbedaan antara catatan-catatan itu? Apakah tidak ada perbedaan? Yu Xiaoyun menonton untuk waktu yang lama, tapi tidak tahu kenapa. Ah. Jiang Huixin tiba-tiba menangis pelan, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya, dia menunjuk Suang Ke Suokian Kun dan berkata, Suang sebenarnya tidak mengunci alam semesta. Burung Vermilion kuno di Suang mengunci alam semesta terbagi menjadi Yin dan Yang. Menurut catatan, Kun Kue ada di atas, tapi di sini Kun Kue ada di bawah. Kedua Suzaku dalam gambar itu persis sama, tetapi dua warna berbeda masing-masing mewakili Gan dan Kun. Kedua Suzaku terbalik. Gan milik Yang, Kun milik Yin, Gan adalah laki-laki, dan Kun adalah perempuan. Di kelantai Ko Suzaku, matriark selalu berkuasa, jadi Kun selalu di atas, tapi kali ini, wajah Jiang Huixin menunjukkan warna yang tidak pasti. Ketika Jiang Huixin mengatakan ini, wajah Yu Xiaoyun penuh keterkejutan. Dia memandang lelaki tua itu, dan lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini terlalu aneh. Ketika Long Chen tiba, penglihatan burung pipit kembar muncul. Saat itu, tidak ada yang mengetahui keberadaan kedua Suzaku tersebut. Sekarang Suang Ke Suokian Kun telah berubah. Apakah itu berkah atau kutukan? Tidak ada yang tahu. Biasanya perpindahan langit dan bumi merupakan pertanda besar, menandakan tulang akan seperti gunung dan darah akan mengalir ke sungai. Kita harus siap. Huixin, pembangkit tenaga listrik yang telah dilatih secara diam-diam di berbagai tempat dapat dimobilisasi, dan segala macam persiapan pertempuran dapat dilakukan. Petik 2 Ya, Patriark, pikir Jiang Hui. Kalian semua juga kembali, dan bersiap untuk pertempuran, kata lelaki tua itu. Tapi tanpa mereka, kata Sulan dengan cemas. Menurut rencana mereka, para pangeran dan putri ini akan dikirim ke berbagai medan perang setelah persidangan. Ini adalah ujian yang sebenarnya, dan ini juga merupakan ujian bagi mereka untuk memperebutkan tahta di masa depan, ujian yang benar-benar adil. Kekaisaran Suzaku diam-diam telah membudidayakan orang-orang kuat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan Kekaisaran Suzaku hanyalah kekuatan yang dangkal, untuk membingungkan musuh. Kekuatan sebenarnya telah disembunyikan, dan campur tangan Institut Konfusius di Kekaisaran Suzaku telah menyebabkan banyak konflik di dalam Kekaisaran. Beberapa yang disebut, sarjana, berpikir bahwa mereka memiliki pengetahuan. Dari semua orang, saya mabuk dengan kebijaksanaan saya sendiri. Lalu ada lebih banyak yang disebut, pembaca, dan lebih banyak troll. Beberapa dari troll ini benar-benar tidak puas dengan kenyataan, tetapi kebanyakan dari mereka bernyanyi mengikuti angin. Apa yang orang lain katakan adalah apa yang mereka katakan, hanya untuk curhat. Semprot. Dan troll elit itu dibayar, dan dibawa kendali orang lain, mereka dengan sengaja menyebarkan informasi palsu. Setelah membantah rumor tersebut, dia masih tidak mau mempercayai kebenarannya. Di permukaan, Kekaisaran dibuat menjadi atmosfer berasap, tetapi atmosfer berasap inilah yang ingin ditunjukkan oleh Kekaisaran Suzaku. Saya tidak perlu menunjukkannya kepada orang lain sekarang, jadi langkah pertama Yu Xiaoyun adalah membiarkan Longchen menjadi orang jahat, membersihkan sekelompok besar troll, melenyapkan mata-mata dan pengkhianat, dan memulihkan lingkungan dan suasana Kekaisaran Suzaku yang bersih. Dan delapan kerajaan harus diam-diam bersiap saat ini untuk membersihkan halaman Konfusius, yang membuktikan bahwa Suzaku telah mengakui konspirasi mereka, dan mereka harus mengambil tindakan. Sekarang, semua orang berpacu dengan waktu, dan ujian Suzaku telah dimulai. Ternyata menurut rencana, sebelum perang dimulai, mereka bisa keluar dari Beacukai. Kekaisaran Suzaku membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan status dan martabatnya gelombang. Akibatnya, rencananya tidak dapat mengikuti perubahan, dan kemunculan Suankesuokiankun tiba-tiba mengganggu penempatan mereka. Saya harus bersiap dengan kedua tangan. Waktu menungguku. Jika mereka tidak keluar, kami akan terus menunggu dan kami hanya akan kehilangan kesempatan. Kata orang tua itu. Ketiganya menganggup dan pergi. Di depan pintu ruang angkasa, hanya lelaki tua itu yang tersisa. Orang tua itu melihat pola burung pipit ganda dan menghela nafas. Kamu hanya melihat gerakan Suzaku, tapi kamu tidak melihat bahwa bintang di langit bukan lagi bintang, melainkan bintang. Alam semesta ini, saya khawatir tidak hanya mengacu pada klan Suzaku saya, apa asal usul anak Longchen ini. Petik 2 Orang tua itu memperhatikan untuk waktu yang lama, dan akhirnya pergi dengan diam-diam, hanya menyisakan bintang-bintang yang berkelap-kelip tak berujung di pintu ruang angkasa yang aneh. Setelah lelaki tua itu pergi, bintang-bintang tak berujung mengalir perlahan, dan akhirnya membentuk pola misterius. Pola tersebut membentuk bentuk manusia, dan akhirnya perlahan menyebar dan kembali ke bentuk aslinya. Sayangnya, semua ini tidak ada yang melihatnya. Chapter 3996 Memanfaatkan Kekuatan Para Dewa Ledakan Ketika Longchen dan yang lainnya keluar dari lorong, lorong di belakang mereka tiba-tiba tertutup, pintu ruang angkasa menghilang, dan mereka datang ke dunia api. Ketika dia datang ke sini, Longchen tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Huf! Engah! Orang yang tak terhitung banyaknya tiba-tiba jatuh ke tanah, gemetar di sekujur tubuh, dan tulang-tulang itu diguncang oleh kekuatan yang menakutkan, seolah-olah akan meledak. Wajah Yu King Suan agak merah, tapi dia hampir tidak bisa menahannya. Longchen menariknya ke sisinya, yang membuatnya merasa jauh lebih santai. Longchen melihat kehampaan. Di kekosongan, ada retakan tipis. Retakan itu lurus dan lurus ke langit, seolah-olah seluruh dunia hancur dan disatukan. Kekuatan naga, bagaimana ini mungkin? Ketika ayah dan kaisar masuk ke sini, mereka hanyalah kekuatan setengah naga. Zhu Yunwen tampak neri. Bagaimana situasinya? Longchen bertanya. Ini adalah medan gravitasi ruang Susaku. Ruang di sini istimewa dan akan memberikan tekanan yang menakutkan bagi orang-orang. Kami baru saja masuk, dan kami berada di zona penyangga, tempat gravitasi paling lemah. Namun, tekanan awal adalah kekuatan naga, yang dua kali lebih kuat dari cobaan kaisar. Kekuatan ruang Susaku ini diatur berdasarkan potensi para penguji. Apakah kelompok orang kita lebih kuat dari kelompok ayah? Zhu Yunwen menjadi curiga. Apakah karena kita memiliki terlalu banyak orang? Kami memiliki 800 ribu orang di sini. Zhu Yifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Zhu Yunwen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, intensitas uji coba Susaku diatur sesuai dengan kekuatan orang yang paling potensial di tim uji coba. Puff puff. Pada saat ini, banyak murid kerajaan tidak dapat menahannya lagi. Bekerja sama untuk membuka medan api. Teriak Zhu Yunwen, semua pangeran dan putri membentuk segel pada saat yang sama, membuka penghalang api dengan radius ribuan kaki. Saat penghalang dibuka, ruang bergemuruh, dan pada saat itu Zhu Yunwen dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Karena setelah mereka membuka penghalang, area gaya menjadi lebih besar, seperti memegang payung di bawah air terjun. Ketika penghalang baru saja dibuka, itu pecah berkeping-keping, dan semua pangeran dan putri menyemburkan seteguk darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati. Yu King Xuan berkata dengan cemas. Pada saat ini, para murid kerajaan itu tidak dapat menahan tekanan yang menakutkan dan jatuh satu per satu, dan beberapa bahkan mulai koma. Jika ini terus berlanjut, mereka akan dihancurkan sampai mati. Ledakan. Tiba-tiba sesosok melangkah ke dalam kehampaan. Saat sosok itu muncul di atas kehampaan, tekanan pada semua orang berkurang drastis. Long Chen Yu King Xuan terkejut dan bahagia, Long Chen berdiri di atas kepala mereka, dan ketika Long Chen berdiri di sana, sebuah kubah transparan muncul di atas kepala Long Chen. Anda dapat melihat Rune transparan tak berujung, yang merupakan kekuatan hukum ruang susaku. Ketika Long Chen berdiri lebih tinggi dari orang lain, Rune ini ditekan pada Long Chen. Membentuk kubah. Orang-orang akhirnya mengerti bahwa gravitasi yang menakutkan di sini adalah karena Rune yang tidak terlihat ini. Kubah yang dibuka Long Chen memiliki jangkauan seratus sang. Dalam kisaran ini, tekanannya sangat kecil. Melihat ini, Zhu Yun Wen dan yang lainnya dengan cepat menarik murid-murid kerajaan yang koma untuk memberi mereka kesempatan bernapas. Tapi terlalu banyak orang yang jatuh, dan ruang ini tidak cukup. Tepat ketika semua orang cemas, Long Chen menginjak kehampaan dan mengambil tiga langkah ke langit lagi. Boom-boom. Setiap kali Long Chen mengambil langkah, kekosongan di bawah kakinya akan membuat ledakan yang menggelegar, dan ketika dia mengambil langkah ketiga, kekosongan di bawah kaki Long Chen memiliki retakan seperti jaring laba-laba, seperti orang yang berdiri di atas kurus. Es, itu akan jatuh kapan saja. Ini adalah batasku. Teriak Long Chen, saat ini, dia tidak hanya harus menanggung tekanan tak terbatas, tetapi juga memperhitungkan ruang di bawah kakinya, dan dia tidak bisa meledak dengan seluruh kekuatannya. Tekan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Namun, Long Chen mengambil tiga langkah dan naik ratusan kaki. Kubah di atas kepalanya hanya setebal beberapa meter, tetapi sekarang menjadi beberapa meter. Tekanannya begitu kuat bahkan Long Chen pun merasa agak sulit bernapas. Di atas kepala Long Chen, tampaknya ditutupi dengan payung besar, membuka area seluas lebih dari seribu meter. Cukup, cukup, kakak Long, tunggu. Zhu Yunwen berteriak dan membawa orang yang terluka dan tidak sadarkan diri ke tempat yang aman. Saat ini, banyak murid kerajaan juga ingin masuk, tetapi mereka dihentikan oleh Zhu Yunwen. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah tempat pencobaan, bukan tempat melarikan diri. Jika Anda bisa bertahan, Anda harus bertahan untuk beradaptasi dengan tekanan di sini secepat mungkin. Menurut Anda, apakah tekanan-tekanan ini? Itulah kecemerlangan ilahi dari primordial Vermillion Bird, yang dapat dengan cepat meningkatkan darah dan daging Anda. Hanya dengan terus-menerus berjuang melawan tekanan dan merangsang potensi daging Anda dapat memperoleh manfaat terbesar. Sementara Saudara Long masih bertahan, itu memberi semua orang tempat untuk bernafas. Anda harus menghargai kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini. Zhu Yunwen berteriak. Zhu Yunwen adalah pangeran tertua, dia lebih tua dari orang lain, dia lebih tenang ketika dia dalam masalah, dan dia berpikir lebih jauh dari yang lain. Karena para pangeran dan putri lebih kuat dari para murid kerajaan ini, tekanan itu tidak banyak berpengaruh pada mereka. Saat ini, mereka mengambil peran wali. Beberapa orang tidak tahan lagi, dan mereka bertanggung jawab mengirim mereka untuk beristirahat. Dan para murid yang terbangun dari koma tidak membutuhkan instruksi orang lain, mereka bergegas keluar sendiri, dan terus menerima baptisan tekanan. Pada saat yang sama, mereka juga membantu mereka yang tidak dapat bertahan dengan mengirim mereka. Bagaimana kabarmu, Long Chen? Yu Qingzuan berteriak pada Long Chen, dia khawatir dukungan Long Chen akan terlalu lama dan tubuhnya akan kewalahan. Saya khawatir saya tidak akan dapat mendukungnya untuk waktu yang lama, saya yang paling-paling. Berbicara tentang ini, suara Long Chen sedikit tergesa-gesa, dan sepertinya dia tidak dapat mendukungnya. Lagi, mendengar nada Long Chen, semua orang terkejut. Tanpa diduga, Long Chen melanjutkan, paling-paling, bisa bertahan hingga Juni tahun depan. Berbicara tentang nanti gelombang Long Chen tertawa, Yu Qingzuan marah dan lucu, dia masih ingin bercanda di saat yang menegangkan, dan semua orang akan ketakutan setengah mati. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Long Chen berada di bawah tekanan yang sangat besar, energi tak berujung menyerang tubuhnya, darah, Qi, dan tulangnya seperti dasar sungai kering yang dibasahi oleh hujan, dan kekuatannya terus bertambah. Titik, Tempat ini hanyalah sebuah harta karun. Long Chen tidak pernah bermimpi bahwa tekanan di sini bisa memberinya keuntungan sebesar itu. Beberapa jam berlalu, dengan pergantian murid kerajaan yang terus-menerus, mereka akhirnya terbiasa dengan tekanan di sini. Meski melawan dalam waktu yang lama tidak cukup, tidak perlu khawatir akan diremukkan hingga mati dalam waktu singkat. Melihat semua orang secara bertahap terbiasa dengan tekanan, Long Chen tidak perlu menunggu lagi, tangannya tercetak, alisnya bersinar, dan penjahat persis seperti dia muncul di dahinya, itu adalah roh primordialnya. Ayo gunakan kekuatan di sini hari ini untuk melakukan langkah keempat dari teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga, Penyempurnaan. Bab 3997, Aturan Kejam. Long Chen memanggil roh primordial, kekuatan darah, tulang, dan udara, dan berkumpul menuju roh primordial. Pada roh primordial Long Chen, bintik emas kecil muncul, dan bintik emas kecil itu secara bertahap melahirkan rune primordial emas. Namun, Long Chen tidak tahan lagi ketika dia baru saja memurnikan sebatang dupa. Seperti yang dia duga, rasa sakit memurnikan Dewa tidak ada bandingannya dengan memurnikan tubuh. Rasa sakit fisik tidak setingkat dengan rasa sakit roh primordial. Ada perbedaan kualitatif antara keduanya. Jangan lihat kemampuan Long Chen untuk memurnikan tulangnya secara keseluruhan, tapi dia tidak bisa memurnikan jiwanya secara keseluruhan. Jika dia memurnikan jiwanya secara keseluruhan, jangan bicara tentang apakah dia bisa menanggungnya atau tidak. Bahkan jika dia bisa menahannya, Long Chen akan runtuh karena dia tidak tahan dengan rasa sakitnya. Menjadi orang gila. Long Chen hanya bersikeras pada sebatang dupa untuk sementara waktu, dan dia melihat keringat di dahinya, dan seluruh orang itu sepertinya pingsan. Yu Qingzuan berpikir bahwa Long Chen tidak dapat bertahan, dan bahkan bergabung dengan semua orang untuk membantunya menggantikannya. Meskipun mereka tidak sekuat Long Chen, puluhan orang masih dapat mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama untuk mendukung ruang puluhan meter. Sekarang setiap orang secara bertahap beradaptasi dengan tekanan. Ruang puluhan meter ini, sebagai ruang penyangga yang cukup untuk semua orang. Long Chen tidak menjelaskan apapun. Melihat bahwa setiap orang dapat mengatasi tekanan tersebut, dia dapat beristirahat dengan baik, meminum pil untuk memperbaikinya, dan mulai memurnikan semangat. Penyempurnaan Long Chen berhenti, tetapi ketika dia mengamati kerumunan, Long Chen terkejut menemukan bahwa murid-murid kerajaan ini berkembang sangat cepat, dan kekuatan fisik mereka tumbuh dengan liar. Di masa lalu, semua orang telah sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan di sini. Tidak lagi dalam bahaya. Dengan kata lain, semua orang di sini memiliki kekuatan naga, dan dengan kekuatan naga, mereka dapat dianggap sebagai penguasa mutlak. Dan para murid kerajaan di sini semuanya memiliki garis keturunan yang kuat dan kekuatan magis. Jika orang-orang ini lulus ujian Suzaku, mereka pasti akan terlahir kembali. Efektivitas tempurnya luar biasa. Keluarga kerajaan Suzaku memang tersembunyi terlalu dalam. Yifeng, berapa lama kita akan tinggal di sini? Long Chen berkata kepada Zhu Yifeng yang berada di sampingnya setelah menyelesaikan sesi latihan. Ketika Vermillion bertrial berakhir sepenuhnya terserah kita. Kami akan melewati level sepenuhnya, dan kami dapat pergi setelah kami melewatinya sepenuhnya. Kita sekarang berada di tahap pertama dari level pertama, tahap termudah dan termudah, tetapi Anda dapat melihat kesulitannya. Cobaan kami mungkin tidak kalah dengan cobaan sang ayah, dan kami mungkin perlu melewati 10 level untuk menyelesaikannya. Saat itu, ayah kaisar dan sekelompok orang kuat membutuhkan waktu 3 bulan penuh untuk membunuh dari tingkat pertama hingga tingkat ke-10. Saya khawatir akan membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukannya. Zhu Yifeng berkata, 3 bulan, apakah itu terlalu lama? Saya khawatir akan ada perubahan di dunia luar. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tetap tinggal. Long Chen mungkin bisa menebak jalan keluarga kerajaan. Mereka belum memulai persidangan sejak lama, dan diperkirakan mereka ingin menunjukkan kekuatan sebenarnya dari para pangeran dan putri ke dunia luar. Pusat kekuatan dari 8 kerajaan melihat segalanya di mata mereka. Kontes semacam ini tidak bisa dipalsukan. Menurut perkiraan Long Chen, tidak lama lagi 8 kerajaan akan kewalahan. 3 bulan terlalu lama, dan saat mereka keluar, saya khawatir sudah terlambat. 3 bulan masih yang tercepat. Anda harus tahu bahwa dalam persidangan itu, selain Kaisar Ayah, Permai Suri Jiang, dan Permai Suri Su, ada banyak orang yang sangat kuat, dan ada lebih dari 500 orang di Suangji Supreme Light. Dan di sini, hanya ada 56 orang di Bipolar Supreme, yang merupakan sepersepuluh dari tahun itu. Jika kita menghitungnya menurut ini, saat ini, Yu Qian Sui datang, dan dia juga sianghan saat ini. Menetes, wajahnya sedikit pucat, dan dia baru belajar dari Long Chen untuk berlatih di bawah tekanan. Maksudmu, kita butuh 30 bulan untuk menyelesaikan level ini. Long Chen berkata dengan heran. Yu Qian Sui menyeka keringat dari wajahnya dengan sapu tangan sutra, menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan seperti itu. Jika kita tidak cukup kuat, saya khawatir kita semua akan mati di sini dan tidak pernah keluar. Tidak mungkin, bukankah ini percobaan? Long Chen berkata dengan heran. Pengadilan Suzaku sangat kejam. Jika kita tidak bisa keluar, maka gerbang Suzaku tidak akan pernah bisa dibuka dari luar. Itu tidak bisa dibuka, artinya tempat percobaan tidak bisa lagi digunakan, dan mereka yang berada di pengadilan seperti masuk penjara. Tapi pengadilan Suzaku juga punya aturannya sendiri. Jika orang di dalam tidak bisa keluar, dan bagian luar tidak bisa dibuka, ujian Suzaku akan dimulai kembali secara otomatis setelah 100 tahun. Pada saat itu, semua kehidupan di tempat percobaan akan dihancurkan. Yu Qian Sui berkata, Orang baik, itu benar-benar kejam. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Tapi pikirkanlah, ini juga masuk akal. Jika orang di dalam tidak bisa lewat, tempat percobaan yang begitu kuat akan ditinggalkan, tapi itu tidak masuk akal. Aturan ini, terlalu kejam dan kejam, dan perasaan datang ke sini, tidak ada mundur. Kakak, aku ingin menjadi master, bisakah kamu membantuku? Tiba-tiba Zhu Yifeng mengertakkan gigi. Yu Qian Sui dan Long Chen sama-sama tercengang. Setelah kekalahan terakhir, Zhu Yifeng menjadi lebih pendiam, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Saat ini, mata Zhu Yifeng merah, dan dia sepertinya mengambil keputusan. Melihat mata Long Chen, dia penuh ketulusan. Long Chen melirik Zhu Yifeng dan sedikit tersenyum, tidak masalah, saya akan membantu Anda, tetapi Anda harus bekerja cukup keras. Saudaraku, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan diriku sia-sia di masa depan. Saya ingin menjadi pria yang kuat. Setelah berbicara, Zhu Yifeng berdiri gelombang dan berjalan menuju tempat yang tekanannya bahkan lebih besar. Di depan Anda ada lorong besar yang mengarah ke kejauhan, tetapi di bawah distorsi ruang, penglihatan tidak dapat menjangkau jauh, dan tidak mungkin untuk melihat seperti apa ujung jalan itu. Namun, semakin jauh Anda menempuh jalan ini, semakin besar tekanannya. Murid biasa masih menyesuaikan diri dengan tempat awal, dan yang kuat sudah mulai maju ke kedalaman. Apakah dia baik-baik saja? Yu Qian Sui menatap punggung Zhu Yifeng dan berkata dengan cemas. Dia baik-baik saja, kamu mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kata Long Chen. Ada apa denganku? Yu Qian Sui bingung. Karena dia akan segera melampauimu. Long Chen tersenyum. Aku tidak percaya. Yu Qian Sui berkata dengan mata terbelalak. Long Chen tersenyum dan berkata, dia telah menemukan tekat untuk menjadi lebih kuat, tapi bagaimana denganmu? Aku selalu berusaha menjadi lebih kuat. Yah, karena kamu tidak percaya, maka anggap saja aku tidak mengatakannya dan mari kita tunggu dan lihat. Setelah selesai berbicara, Long Chen menepuk pantatnya dan berdiri, dan juga mulai berjalan jauh ke dalam lorong. Ketika Long Chen berjalan seribu kaki, sebuah langkah muncul di depannya. Ketika Long Chen menginjak langkah itu, tekanannya tiba-tiba meningkat pesat. Menurut induksi Long Chen, tekanan di sini setara dengan 10 kekuatan naga. Kedepan, Long Chen melihat Yu King Suan dan pangeran dan putri lainnya, serta beberapa murid kerajaan yang kuat, yang beradaptasi dengan tekanan di sini. Long Chen tidak mengganggu kultivasi semua orang. Dia berjalan jauh, lalu berjalan seribu kaki, dan ada langkah lain di depannya, dan Long Chen melangkah. Bab 3998, level 2. Om. Long Chen merasa tubuhnya sedikit lebih berat, Kekuatan 20 naga, yang membuat Long Chen merasa jauh lebih lega. Long Chen takut ini adalah 100 kekuatan naga, maka langkah selanjutnya adalah seribu kekuatan naga. Dalam hal ini, apalagi orang lain, bahkan dia bahkan tidak memikirkannya, dan entah ada berapa langkah. Titik. 20 kekuatan naga bukanlah apa-apa bagi Long Chen, terus maju, berjalan selangkah demi selangkah, setiap langkah naik, tekanan meningkat 10 kekuatan naga. Long Chen berjalan 9 langkah berturut-turut, dan tekanannya meningkat menjadi 90 kekuatan naga. Bahkan dengan kekuatan Long Chen, itu terlalu berat untuk ditanggung. Berjalan dalam tekanan semacam ini menghabiskan banyak tenaga, dan itu masih berlanjut. Menghonsumsi. Meskipun Long Chen memiliki kekuatan lebih dari 500 naga, tetapi berjalan cepat di lorong, seluruh tubuhnya sedikit sakit dan mati rasa, seolah-olah kekuatannya telah diserap. Setelah akhirnya mencapai langkah ke 10, kekuatannya meningkat menjadi 100 kekuatan naga, dan Long Chen mulai bernapas sedikit. Untungnya, dia melihat portal besar. Itu seharusnya. Portal ke tingkat berikutnya, EMA, U200B, U200B, kembali dan tarik napas. Long Chen merasa bahwa tekanan di sini terlalu tinggi, dan napasnya sedikit sulit, dan dia mulai mundur sepenuhnya. Setelah mundur ke sekitar 50 naga, bakat itu terasa jauh lebih baik, dan perasaan tidak nyaman itu berangsur-angsur menghilang. Ketika Long Chen kembali ke distrik kekuatan 10 naga, tidak ada seorang pun di sana, dan semua orang kembali ke tempat mereka baru saja datang untuk memperbaiki. Saudaraku, apakah kamu akan ke langkah selanjutnya? Setelah Long Chen kembali, Zhu Yifeng langsung menyapannya dengan penuh semangat. Yu Qingzuan, Yu Qianzue, Zhu Yunzuan dan pangeran serta putri lainnya mengelilingi mereka dengan penuh semangat. Sepuluh naga adalah batas mereka, dan mereka tidak berani pergi ke area berikutnya. Mereka hanya bisa menanyakan situasi melalui Long Chen. Long Chen berkata dengan wajah serius, beritahu kamu beberapa berita yang tidak menyenangkan. Pada langkah ke-10, tekanan telah mencapai kekuatan 100 naga. Ini mungkin ujian yang sangat menakutkan bagi semua orang. Semua orang terkejut, dan wajah Zhu Yifeng penuh dengan ketidakpercayaan, Saudaraku, kamu. Kamu sudah mencapai langkah ke-10. Long Chen menganggup dan berkata, saya berhasil, tetapi ada banyak tekanan di sana. Bahkan aku tidak tahan. Ini menyusahkan. Semua orang saling memandang, Zhu Yunwen berkata, kakak Long, kamu terlalu kuat. Kamu harus tahu bahwa setelah mencapai langkah ke-6, tidak hanya tekanan tetapi juga perlawanan yang kuat akan muncul di tangga. Saat ini, perlu bekerja sama dengan semua orang. Perlawanan Uji coba semacam ini juga merupakan ujian kerja sama kolektif kita, dan Anda benar-benar bergegas ke urutan ke-10 sendirian. Tekanannya ada 100 kekuatan naga, tetapi jika Anda sendirian, saya khawatir Anda harus menanggung hampir perlawanan kekuatan Qianlon. Petik 2 Semua orang memandang Long Chen dengan kaget. Jika orang lain mengatakan hal seperti ini, mereka tidak akan percaya jika mereka dibunuh. Kekuatan menakutkan apa yang dimilikinya. Kekuatan batas terakhir Long Chen adalah lebih dari 500 kekuatan naga, yang cukup menakjubkan, apakah dia masih mempertahankannya. Mendengar apa yang dikatakan Zhu Yunwen, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan pahanya, itulah masalahnya. Tidak heran saya selalu merasa bahwa Ruang memiliki kekuatan untuk menarik dan menarik, dan sangat melelahkan sehingga orang hampir sengal-sengal. Kakak, kamu terlalu kuat. Zhu Yifeng melihat ekspresi aslinya, dan pangeran serta putri lainnya memandang Long Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Hanya Yu King Xuan yang memiliki senyum manis di wajahnya, dan matanya yang indah penuh dengan kebanggaan. Di antara orang-orang yang hadir, hanya dia yang tahu seberapa kuat Long Chen. Tidak peduli seberapa sulit lingkungannya, selama bersamanya, semuanya bisa tenang, dan dia bisa memberi orang rasa aman yang tak ada habisnya. Jika ini masalahnya, semua orang harus mempercepat kemajuannya. Setelah delapan kerajaan kembali, mereka pasti akan memperbaiki pasukan mereka. Ketika mereka menyelesaikan penempatan strategis mereka, mereka akan menyerang kerajaan Suzaku secara besar-besaran. Godaan di istana, mereka mengira telah menguji kebenaran Suzaku. Begitu perang dimulai, mereka tidak akan menguji sama sekali. Itu akan menjadi pembantaian guntur. Kita semua di sini adalah protagonis dari era ini. Kami benar-benar sangat diperlukan dalam pertempuran ini untuk melindungi negara. Bangkit dan jatuhnya Suzaku terserah kita. Jadi saudara dan saudari, perang bukanlah permainan anak-anak. Itu kejam dan berdarah dari yang dapat Anda bayangkan. Kami tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Tempat pembuktian adalah medan perang, dan waktu adalah kehidupan. Bayangkan orang tua dan sesepu Anda sedang berkumpul saat ini, menunggu untuk melawan musuh. Apa yang harus Anda lakukan sekarang? Longchen melirik semua murid kerajaan, suaranya rendah dan asli. Kata-kata Longchen sangat menular. Semua orang tampaknya telah melihat orang tua dan kerabat mereka, mengenakan baju perang, mengeluarkan senjata berdebu, dan menuju medan perang secara tragis. Pada saat itu, semua murid kerajaan berdiri, mengertakan gigi satu per satu, dan langsung berjalan ke area Ten Dragon Force. Sebelumnya, mereka sangat takut akan ujian ini, tetapi sekarang, mereka menganggap medan ujian sebagai medan perang, mereka tidak takut mati, mereka tidak perlu khawatir. Dan Zhu Yifeng dan yang lainnya merasa malu. Mereka semua adalah pangeran dan putri, dan mereka harus memikul beban yang lebih berat. Hal semacam ini sebenarnya membutuhkan orang luar untuk mengawasi mereka. Mereka semua malu. Long Chen, orang luar, melihat lebih jauh dari mereka dan melihat krisis Suzaku, tetapi mereka hanya melihat kesulitan di depan mereka. King Xuan, kamu harus memperhatikan keselamatan, jangan berusaha terlalu keras. Long Chen menarik Yu King Xuan dan berkata dengan lembut. Yu King Xuan memandang Long Chen dan memberinya senyuman manis, tidak, saya ingin bertarung, saya ingin menjadi orang yang kuat seperti Sister Mengki, Xiao Yun, Xiao Yu. Saya ingin menjadi seperti mereka gelombang dengan kekuatan besar untuk melindungi Anda di saat-saat kritis. Petik 2. Melihat senyum Yu King Xuan, Long Chen tertegun sejenak. Kata-katanya lebih mengejutkan daripada sumpah lainnya. Long Chen terkejut untuk waktu yang lama. Ketika dia pergi menemui Yu King Xuan lagi, Yu King Xuan sudah turun. Satu langkah ke atas. Long Chen beristirahat sebentar, dan ketika kekuatan fisiknya mencapai puncaknya, dia bergerak maju lagi. Long Chen melihat bahwa semua murid kerajaan telah melangkah ke area kekuatan 10 naga, dan sejumlah kecil dari mereka telah menginjakan kaki di area kekuatan 20 naga. Para pangeran dan putri telah bergegas ke area pasukan 30 naga. Kata-kata Long Chen membuat mereka merasakan krisis yang sangat besar. Mereka benar-benar mulai bekerja keras. Long Chen terkejut menemukan bahwa ketika mereka mulai bekerja keras, kekuatan aneh lahir di tubuh mereka, seolah-olah bagian dalam segel perlahan-lahan mengendur. Ketika Long Chen datang ke langkah ke 10, yaitu, di depan gerbang, baru saja akan memanggil roh primordial untuk berlatih, tetapi suara pembangkit tenaga naga datang. Jangan hanya membodohi orang lain, beri tekanan pada dirimu sendiri, masuklah. Kamu tidak bisa melihat ke belakang saat masuk, bisakah ini berhasil? Long Chen berkata dengan heran. Ini adalah tempat percobaan bagi orang lain, menurutmu apakah mereka akan mati di sini? Ketika Anda membuka alam untuk mereka, itu murni berlebihan, dan itu membuang-buang waktu mereka untuk mengaktifkan segel ilahi Suzaku, jangan bicara omong kosong, berikan saya akan masuk. Pria kuat naga itu berkata dengan marah. Long Chen tidak berdaya dan hanya bisa menggigit peluru dan berjalan ke portal. Saat dia melangkah ke portal, Long Chen berseru, menginjak udara, dan tubuhnya jatuh seperti meteorit. Bab 3999 banding 2 Pemurnian Ledakan Dengan ledakan keras, Long Chen terbanting ke tanah, dan langit berputar untuk beberapa saat. Ada banyak sekali bintang yang berputar di kepalanya, dan dia hampir jatuh pingsan. Long Chen terbaring di tanah, tulangnya sakit, dan sesaat kemudian, dia sepertinya telah kehilangan semua kultifasinya. Alam Terlarang Long Chen kemudian mengerti bahwa hukum di sini tidak mengizinkan orang untuk tetap di udara, Long Chen dengan jujur menjatuhkan seekor anjing dan mengambil kotoran, bibirnya hancur, darah mengalir keluar, dan dia sangat malu. Ledakan Long Chen menghantam tanah dengan pukulan, dan tanah mengeluarkan suara keras. Apa tanah yang keras, terbuat dari apa? Long Chen tercengang, dan ketika Long Chen meninju, tinjunya sakit, tetapi tanahnya tidak rusak sama sekali. Tekanan di sini mirip dengan di luar, tetapi ada perbedaan ketinggian di sini, yang juga beruntung adalah Long Chen. Jika itu orang lain, saya khawatir dia akan jatuh ke kematiannya. Yang tidak diketahui Long Chen adalah bahwa semua orang bergegas ke gerbang secara kolektif. Ketika semua orang menginjak langkah penutupan, hukum di sini akan relatif melemah karena semua orang membagikannya. Dan Long Chen sendiri adalah kepahlawanan pribadi, yang tidak diinginkan untuk suatu negara atau warisan, sehingga individu yang menerobos sendirian akan dihukum oleh hukum. Setelah Long Chen terbiasa untuk beberapa saat, dia harus langsung menuju Gat Revinemen, tetapi dihentikan oleh pembangkit tenaga-naga. Pertama-tama latih darah, lalu Qi, lalu tulang. Ketika ketiganya telah mencapai ketinggian tertentu, maka latihlah Tuhan, sehingga Yuan Shen dapat memiliki penyangga. Bisakah darah, Qi, dan tulang terus membaik? Long Chen sangat gembira. Betapa segar, teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga ini adalah salah satu teknik terkuatku. Menurutmu hanya itu yang bisa kamu lakukan. Pria kuat naga itu berkata dengan marah. Om. Ketika Long Chen memurnikan darah lagi, darah naga emas mengembara di dalam tubuh, tetapi Long Chen menemukan bahwa di bawah tekanan yang menakutkan, itu menjadi stagnan, dan Long Chen tidak bisa tidak terkejut. Ini adalah tempat pemurnian tubuh. Itu dibatasi oleh hukum Suzaku, yang akan membawa Anda kembali ke kondisi kultivasi paling primitif. Seperti Anda sekarang, semuanya akan terlihat kikuk, dan semua jenis kekuatan mengalami stagnasi fenomena. Hargai dengan baik, ada sangat sedikit warisan kuno, dan kultivasi Anda di sini dapat dikatakan lebih kuat. Kata naga yang kuat. Ketika Long Chen mulai memurnikan darah, Long Chen menemukan bahwa darah emas yang dia pikir telah dipadatkan hingga ekstrim mulai terbakar lagi, dan tekanan di sekitarnya sebenarnya dapat mendukung pembakaran, membuat darah emas untuk sementara lebih kental, seolah-olah cair. Emas pada umumnya. Long Chen sangat gembira, dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatan esensi darah, esensi darah terbakar lagi, dan beredar di dalam tubuh, kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih lancar, dan Long Chen bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan gila-gilaan. Seperti yang dikatakan pembangkit tenaga-naga, kesempatan seperti itu terlalu berharga. Long Chen sangat menghargainya dan bekerja dengan panik. Setelah tiga jam, darah emas mulai mendingin secara bertahap dan tidak bisa lagi dibakar. Long Chen tahu bahwa tekanan di sini sudah tidak cukup. Namun, Long Chen tidak melangkah lebih jauh, tetapi menggunakan darah untuk memurnikan Qi, dan kemudian menggunakan kekuatan Qi dan darah untuk memurnikan tulangnya. Ketika tulang Long Chen juga mencapai titik ekstrim, kekuatan ketiganya bergabung bersama untuk memurnikan Tuhan. Hanya saja melatih Tuhan terlalu menyakitkan, jadi Long Chen hanya bisa berhenti dan berhenti. Setelah tiga hari, Long Chen mendengar gerakan di belakangnya. Saya melihat Yu Qing Suan dan yang lainnya muncul satu per satu, dan mereka bergegas ke tingkat kedua. Yu Qing Suan melihat Long Chen, dan matanya sedikit merah. Kamu orang jahat? Jangan katakan sepatah kata pun saat kamu memasuki level kedua. Aku tidak tahu betapa khawatirnya orang tentang kamu. Maaf, saya penasaran dan ingin melihat apa yang ada di balik pintu, tapi tiba-tiba saya jatuh dan tidak bisa kembali jika saya mau. Long Chen buru-buru menawarkan kenyamanan dan terus meminta maaf. Dia tahu bahwa Yu Qing Suan pasti sangat mengkhawatirkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Sebelum masuk, dia seharusnya menyapa semua orang. Dia melakukan ini terlalu ceroboh dan tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Melihat Long Chen terus meminta maaf, Yu Qing Suan menyeka air mata dari sudut matanya. Dia benar-benar khawatir tentang Long Chen. Meskipun dia juga tahu bahwa Long Chen akan baik-baik saja, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Ketika semua orang memasuki tahap kedua, semua murid kerajaan mengaktifkan peta Dewa Susaku. Saat ini, mereka bersama, dan garis keturunan mereka bergemas satu sama lain. Itu sangat sibuk seperti sebelumnya. Long Chen baru tahu setelah bertanya, karena Yu Qing Suan khawatir dengan kecelakaan Long Chen, semua orang berlari dengan sekuat tenaga dan mengambil risiko untuk mencapai level tersebut. Di bawah tekanan yang menakutkan, mereka benar-benar membuka segel garis keturunan dan mengaktifkan kemampuan koneksi garis keturunan. Aku benar-benar minta maaf karena membuatmu khawatir. Long Chen meminta maaf kepada semua orang lagi. Long Chen tidak dapat membayangkan bahwa murid-murid kerajaan ini begitu menarik sehingga lebih dari 800 ribu orang bersedia mengambil risiko untuknya, membuatnya merasa bersalah dan terharu. Titik Sejujurnya, Suzaku sedang dalam kondisi serius sekarang dan perang akan pecah kapan saja. Saya sangat cemas. Saya harap kita semua dapat menyelesaikan bea cukai secepat mungkin dan jangan buang waktu. Saya datang untuk menemukan jalan bagi semua orang secepat mungkin. Long Chen berkata dengan tulus. Long Chen mencium bau perang. Jika semua pangeran, putri, dan elit kerajaan terjebak di sini dan tidak bisa keluar, kekaisaran Suzaku akan berada dalam bahaya. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen gelombang banyak murid kerajaan menunjukkan rasa malu di wajah mereka. Nyatanya, pangeran tertua mengajak semua orang bertualang, dan banyak orang sangat menentang. Tapi Long Chen bergegas ke gerbang untuk menemukan jalan bagi semua orang. Memikirkan perlawanan sebelumnya, dia merasa malu. Setelah semua orang masuk, setelah perbaikan sederhana, mereka mulai memperlambat kekuatan pembentukan garis keturunan, membiarkan tekanan jatuh pada tubuh, dan secara bertahap beradaptasi dengan lingkungan di sini. Ketika tekanan membuat tulang mereka bergetar, pembulu darah mereka berada di bawah tekanan yang luar biasa, dan penglihatan mereka mulai meraung dan terbakar. Saat penglihatan itu membara, kekuatan garis keturunan mereka juga tumbuh liar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seru Zhu Yifeng dan yang lainnya, tekanan di sini mirip dengan langkah terakhir dari tingkat pertama, tetapi manfaatnya bagi mereka telah meningkat. Beberapa kali, Long Chen, aku punya ide yang berani. Tiba-tiba Zhu Yunwen berkata kepada Long Chen. Selama kamu berani ikut denganku, aku akan membawanya bersamamu. Long Chen sedikit tersenyum, dia tahu apa yang ingin dikatakan Zhu Yunwen. Saat ini, Long Chen telah berlatih ulang untuk periode waktu ini, dan dia juga ingin tahu tekanan seperti apa yang bisa dia tahan sekarang. Baiklah kalau begitu, masalah kakak Long. Setelah Zhu Yunwen selesai berbicara, dia langsung mengumpulkan semua murid kerajaan dan mendukung kembali penghalang garis keturunan. Long Chen tersenyum sedikit, lalu dia membawa semua orang dan langsung pergi ke kedalaman. Ketika Long Chen menginjak langkah kedua, tekanan dahsyat seperti tsunami datang ke wajahnya. Bab 4000, perang akan datang. Ledakan. Setelah menginjak langkah itu, tekanan di depan langsung berubah. Tekanan sebelumnya semuanya jatuh dari langit, tapi sekarang tekanan justru datang dari depan. Long Chen tampaknya berdiri di saluran pembuangan banjir yang retak. Arah tekanan menyebabkan tubuh Long Chen sedikit bergoyang, tetapi dia dengan cepat menstabilkan sosoknya, dan orang-orang di belakang Long Chen hanya merasa sedikit tidak nyaman. Long Chen berada di garis depan, menanggung dampak terbesar, tekanan mereka jauh lebih sedikit. Long Chen memimpin kerumunan ke depan, berjalan ribuan kaki, dan langkah kedua muncul di depannya. Menginjak langkah itu, tekanan meningkat lagi. Zhu Yunwen dan yang lainnya semuanya membawa alat ukur khusus. Saat mereka sampai di sini, tekanannya sudah mencapai 120 kekuatan naga. Dengan kata lain, level peningkatan tekanan di sini sama seperti sebelumnya. Hanya saja tekanan di sini bersifat horizontal, dan lebih sulit dari level sebelumnya. Ketika Long Chen membawa semua orang ke langkah kelima, beberapa orang akhirnya mulai mengambilnya. Dampak yang mengerikan membuat daging mereka mulai terasa sakit, dan ada tanda-tanda robek. Long Chen harus berhenti. Long Chen berdiri di depan dan mulai terus memurnikan darah. Long Chen menemukan bahwa setelah tekanan di sini meningkat, dia bisa mulai memurnikan darah lagi. Darah naganya sepertinya tidak memiliki batas atas. Selama tekanannya cukup, dia bisa terus meningkat. Bila tidak bisa membaik, berarti tekanannya tidak cukup, bukan darah naga sudah mencapai batasnya. Jadi semua orang mulai berlatih pada langkah kelima, dengan Long Chen di depan, dan di belakang Long Chen adalah Zhu Yunwen, Yu Qianzue, Zhu Yifeng, Yu Qingzuan dan pangeran serta putri lainnya. Zhu Yunwen dan yang lainnya juga berada di bawah tekanan besar. Mereka mengikuti Long Chen. Untuk membuka lebih banyak ruang bagi murid kerajaan di belakang, mereka berpisah dalam bentuk kipas dan berbagi semburan mengerikan yang mengalir dari kedua sisi Long Chen. Titik. Hanya dengan cara ini murid-murid kerajaan berikut dapat berpegang pada langkah kelima. Tekanan di sini, apakah itu pangeran, putri, atau murid kerajaan lainnya, sudah mencapai batasnya. Di bawah tekanan teror, kekuatan setiap orang mulai terlihat secara bertahap. Ada banyak murid kerajaan yang biasanya tidak mencolok, tetapi dalam menghadapi tekanan, mereka secara bertahap menunjukkan keunggulannya. Di antara murid-murid keluarga kerajaan, ada lebih dari 3.000 orang jenius yang mulai membuka bentuk kipas yang lebih besar, yang tidak hanya dapat mengurangi tekanan pada orang-orang di belakang, tetapi juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar di bawah tekanan. Longchen memurnikan darah, ki, dan tulang, tetapi setelah hanya satu hari, ketiganya telah mencapai titik ekstrim dan tidak dapat lagi dimurnikan. Pada saat ini, Longchen mulai menggunakan kekuatan ketiganya untuk mulai memurnikan Tuhan. Memurnikan Tuhan sangat menyakitkan. Setiap kali Longchen memadatkan sebatang dupa, dia harus istirahat dan terus berlatih. Hari lain telah berlalu, dan semakin banyak titik emas di Yuan Shen Longchen, tetapi Longchen tidak dapat merasakan kekuatannya, dan hanya dapat merasakan bahwa ia mengalami rasa sakit yang tak ada habisnya. Jika bukan karena Dewa Klan Naga yang kuat, dia bahkan berpikir bahwa dia memiliki masalah dengan pemurnian, dan ketika bintik emas pada roh primordial mencapai tingkat tertentu, itu tidak akan meningkat lagi. Pada saat ini, Longchen menemukan bahwa Aura Zhu Yifeng dan yang lainnya semakin kuat dan kuat, terutama kekuatan api pada mereka, fluktuasi sangat menakutkan, dan pada nyala api, Longchen sudah merasakan keinginan kuat dari Vermillion. Burung Saat ini, mereka jauh lebih kuat daripada saat pertama kali masuk, seperti orang yang berbeda. Longchen harus menghela nafas dengan emosi, latar belakang kekaisaran Suzaku sangat menakjubkan, dan persidangan Suzaku ini harus menjadi salah satu kartu truf kekaisaran Suzaku. Saat ini, semua orang hampir tidak bisa beradaptasi dengan kekuatan di sini. Longchen menahan mereka, dan dia berjalan maju. Dengan kepergian Longchen, tekanan mereka menjadi menakutkan dalam sekejap. Untungnya, setelah periode peningkatan ini, dengan upaya bersama semua orang, kami hampir tidak dapat mengatasi tekanan pada tahap ini. Dengan cara ini, Longchen berjalan maju dengan percaya diri. Ketika dia sampai pada langkah ke-6, Longchen menemukan bahwa itu ternyata adalah tempat latihan dengan banyak peralatan di dalamnya. Itu sama dengan di ruang pelatihan kerajaan, hanya saja peralatan di sini jauh lebih berat daripada di sana. Longchen menemukan sepasang gelang dengan 100 kekuatan naga, pelindung lengan dengan 300 kekuatan naga, dan sepasang legging dengan kekuatan 500 naga. Longchen memakai peralatan ini, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih berat, tetapi tidak mencapai batasnya. Kekuatan 900 naga belum mencapai batasnya. Ini menunjukkan bahwa Longchen saat ini lebih baik daripada saat tempat latihan kerajaan diuji. Saya tidak tahu seberapa kuat itu. Longchen mencari lagi dan lagi, dan menemukan bahwa apakah itu gelang, pelindung lengan atau pelindung kaki, mereka adalah yang terberat. Dalam keputus asaan, Longchen mengenakan ikat pinggang dengan kekuatan 100 naga dan rompi dengan kekuatan 500 naga. Rompi dikenakan di tubuh, karena terlalu keras, seperti cangkang, sangat tidak nyaman, tetapi untuk mencapai berat maksimal, Longchen tidak peduli. Saat ini, Longchen telah menimbang 1.500 kekuatan naga, dan Longchen merasa sulit saat ini. Longchen mengenakan benda berat dan berjalan mondar-mandir di lorong. Di bawah gravitasi yang menakutkan, dia dengan panik merangsang dagingnya. Pemurnian darah, pemurnian ki, dan pemurnian tulang Longchen telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, tetapi daging, tendon, denyut nadi, dan energi lainnya tidak dapat distimulasi secara mendalam, jadi dia tidak dapat mengoordinasikan hubungan antara ketiganya. Energi gelombang sehingga tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. HUS! Longchen dengan canggung mengayunkan tinjunya, menendang kakinya, dan melambai beberapa kali. Lengan dan kaki Longchen sakit, dan dia terus melambai setelah istirahat. Tapi seperti yang diharapkan Longchen, dengan rangsangan yang begitu dalam, kekuatan Longchen meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah beberapa jam, dia bisa melempar 30 pukulan dalam satu nafas. Meskipun dia terengah-engah seperti anjing, kekuatannya memang meningkat pada tingkat yang tidak bisa dia percayai. Senior, aku seharusnya sudah mencapai kekuatan 3.000 naga sekarang, kan? Longchen bertanya. Kekuatan 3.000 naga tidak berguna. Klan naga yang kuat berkata dengan ringan. Mengapa? Longchen tertegun. Naga yang kuat berkata, rutenya telah berubah sekarang. Jika Anda tidak menyelesaikan teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga, jangan pernah berpikir untuk berlatih tubuh tempur bintang tujuh yang baru, jika tidak. Anda akan mati. Longchen terkejut. Saat dia hendak berbicara, naga yang kuat itu berkata lagi, jangan buang waktumu yang berharga untuk topik yang tidak berarti ini. Longchen tidak berdaya dan hanya bisa terus berlatih. Suatu hari, semua orang bergegas ke urutan ke-6, dan beberapa orang mulai memilih peralatan di sini, tetapi mereka semua memilih bobot kecil, dan yang terbesar tidak melebihi 50 kekuatan naga. Longchen memimpin kerumunan sampai ke gerbang, tekanan mencapai 200 kekuatan naga, dan semua orang berlatih di sini selama 3 hari. Pada hari ketiga, wajah Yu King Suan tiba-tiba berubah drastis, dan dia mengeluarkan jimat batu giok yang retak. Ops, saya khawatir perang Susaku sudah dimulai. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.